Selain Allah, di sini kan Allah berfirman, maka hendaklah kepada Allah. Di sini poinnya, ketaatan di sini. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Pertanyaan Allah di sini. Jadi ini 52 dan 53 ini ada kaitannya ya. 51 dan 52 ada kaitannya. 52 miliknya katanya lagi itu, maksudnya di situ siapa lagi? Ya Allah, milik siapa? Emang siapa menciptakan langit? Seharusnya kan. Walillahi maafis samawati wa maafil art. Jadi seharusnya kan. Allah pemilik langit dan bumi. Memang kamu pikir siapa di sini? Kamu mau ngemis-ngemis lagi ketuhanan Yesus? Oh, no way. Sebentar kok. Bukan, bukan di situ. Terus apa di sini? Kamu cari siapa nih ketuhanan siapa kau cari di sini? Enggak saya mau tahu itu siapa yang berfirman siapa. Kan sudah dikasih tahu ini Allah berfirman. Allah berfirman. Dan Allah berfirman. Udah ya? Kalau kau tidak tahu ini karena otakmu di sini buntu ya sudah. Ini jelas di sini. Dan Allah berfirman. Ini kemudian ada tanda titik dan koma. Ini bukan bersambung ya. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Titik dan koma. Hanyalah dia. Dirinya ini dia. Hanyalah dia. Tuhan yang Maha Esa. Kepadaku sajalah. Kamu takut. Iya, kepada Allah. Kepadaku sajalah. Kepada surah Al-Ikhlas. Kulhuallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allah tempat meminta. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak satu pun yang seru pada dengan dia. Udah ya? Sekarang aku tanya ya. Kata Yesus. Loh yaudah. Kamu tidur aja kalau mau jawabannya gimana lagi. Siap, siap. Siap, siap, siap. Iya. Kalau kau tidak mau terima jawabannya terserah. Karena memang di situ tertulis Allah berfirman. Memang kau pikir siapa di situ berfirman? Di Bible coba dibuka Bang Adi Barus. Yeremia 10 ayat 10. Sebentar ya, kak. Nanti kita situ, kak ya. Jadi ya ini di situ ditulis. Ya kalau mau dipermasalahkan ayat 51 ini. Kalaupun abang mempermasalahkan Yeremia 5.1 ini. Coba dibuka Yeremia 10. 10, nomor 10. Jadi kita sepakat itu belum dijawab, kak ya. Sudah, udah dijawab, kak. Di ayat 51 itu sendiri itu jawabannya. Sudah diterangkan sama Bunda Rahmat tadi. Sedetail-detailnya beliau menerangkan. Dan Allah berfirman. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ini perintah terhadap manusia. Janganlah kamu menyembah Tuhan. Itu sudah ditekankan oleh Allah. Janganlah kamu menyembah Tuhan dua Tuhan. Hanya dia Tuhan. Kepada aku saja kamu takut. Dia ini kata-kata. Ini jama' nih. Jama' Huruf D-nya besar. Kata jama' Itu hanya dia. Itu untuk dirinya sendiri. Hanya dia. Ini kan disini perkataannya. Janganlah kamu. Allah berfirman. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah dia Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu apa? Esa itu satu. Jangan kau menyembah dua Tuhan. Hanyalah Allah yang Maha Esa. Satu. Makanya kau ambil tadi. Kulhu Allahu Asura Al-Ikhlas. Kulhu Allahu Ahad. Allahu Samad. Sudah apa sih sulit. Itu kau bilang. Jangan mengeluhankan anak orang. Karena otakmu buntu. Sulit kau paham ini. Iya ya kak. Jadi saya menyimpulkan. Kata dia dan aku disitu. Maknanya sama ya. Iya. Dia itu jama' Kemudian aku. Dan milik dia. Kok dia jama' Kok dia jama' Dimana otakmu itu kok dia jama' Tadi kakak yang bilang jama' Tadi kakak yang bilang jama' Tadi kakak yang bilang jama' Betul-betul telinganya. Untuk dirinya sendiri. Itu loh maksudnya benda. Udah-udah-udah kita jawab. Sekarang kita bertanya. Iremia. Iremia 10. Bertanya-bertanya. Udah-udah. Udah dijelasin kok. Sebentar. Yaudah. Yaudah berarti otakmu gak nyambung. Otakmu gak mampu nerima. Karena di otakmu itu. Karena di otakmu itu. Ingin mentigakan Tuhan. Tiga Tuhan. Kau bilang satu. Coba-coba berpikir ya. Ala Bapak. Satu. Ala Anak. Satu. Rauh Kudus. Satu. Satu tambah satu tambah satu. Bilangmu satu. Nenekmu kipar. Dari mana itu. Bilanganmu itu. Satu tambah satu tambah satu. Sama dengan satu. Apa kamu gak diajarin berhitung. Waktu kau sekolah. Satu tambah satu tambah satu. Ya tiga. Hitunganmu satu tambah satu tambah satu. Ya satu. Dari mana kau dapat ilmu itu. Ini yang kamu terapkan ke Islam. Gak bisa. Kami tuh cerdas berhitung. Satu tambah satu tambah satu. Ya tiga. Kamu mau. Tiga hakikat dalam satu pribadi. Tiga kau makan gorengan. Cuma satu kau bayar. Kita gak begitu. Enggak. Kita sudah jelaskan tadi. Allah itu Esa. Jadi kakak. Kemahamkan saya. Tentang makna. Ayat lima satu tadi. Kakak gagal menjelaskan kepada saya. Sudah turunin aja bunda. Dia otaknya buntu. Turunin aja. Enggak nyambung dia otaknya. Udah dijelasin. Udah. Otaknya enggak nyambung. Dia enggak mau ditanyai. Makanya dia bertanya terus. Itu modus. Coba ya. Coba-coba ini ya teman-teman Kristen ya. Coba kalian berpikir. Dia mau lari ke ilmu filsafat itu bunda. Tapi otaknya nyambung. Ini kita. Bunda kita jelaskan. Dia mau. Dia berpikir begini. Tuhannya itu tiga hakikat. Tiga pribadi. Satu hakikat. Tiga pribadi. Satu hakikat. Alah Bapak. Anak. Dan Rukudus. Itu katanya tiga tapi satu hakikat. Tapi faktanya ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan. Ada suara Bapak dari atas. Dari langit. Kemudian burung merpati terpisah. Tiga-tiga terpisah. Di mana satunya. Kampret. Kampret. Kami kaze naik. Kami kaze. Di mana satunya itu. Yesus di sungai Yordan. Burung merpati terbang di atasnya Yesus. Mereka tidak satu bro. Berpisah-pisah. Terpisah. Kalian saja memasukkan doktrin Trinitas. Dalam Bible. Itu yang kalian imani. Tiga hakikat. Tiga pribadi. Satu hakikat. Mana satu hakikatnya. Ada burung. Ada manusia. Ada Tuhan. Ada yang tahu hari kiamat. Ada yang tidak tahu hari kiamat. Aduh. Satu hakikat katanya. Ada yang bisa mencipta. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana satu hakikatnya itu. Satu hakikatnya sebagai Tuhan. Beda bro. Seperti kata Bunda Hesti. Dia tidak bisa menciptakan susu. Kata Bunda. Gak ada. Kalau kita. Mana ciptaan Yesus di Bible. Mana ciptaannya. Gak ada. Gak ada perkataan Yesus. Kalau dia menciptakan. Gak ada. Tipu-tipu mereka. Kalau Yesus bisa menciptakan. Gak ada. Kita harus luruskan. Jangan kau menyesatkan. Jangan kau mekristianisasi. Ayo saudara Kristen yang mau naik silahkan. Yang mau diskusi silahkan naik. Bundanya udah ngalah. Kita perminta. Ayo. Saudara Kristen. Sabar. Siapa tahu ada Sultan lewat. Dapat paus. Kalau ada Sultan lewat. Lewat satu singa. Bunda Hesti sama Bunda Rahma ya. Lewat satu singa. Alefnya kuah kiri. Karoge kita disuruh karoge. Sebenarnya kami bukan kasar ya. Tapi kalau udah dijelaskan dengan data-data yang tertera itu ya. Dia ngeyel. Nah kita baru tegas. Yaudah kalau kau gak mau terima data itu kok yang kami tampilkan seperti itu. Emang disitu tertulis berapa Tuhan. Tuhan Esa disitu. Begini ya saudara-saudaraku yang di bawah ya. Saudara Kristen yang capek sekali taping-taping di bawah itu. Tapi gak mau naik diskusi ya. Itu bukan kasar. Begini ya. Di dalam Islam itu. Orang sombong yang tidak mau menerima kebenaran itu. Orang sombong namanya. Sombong dibalas dengan sombong itu sedekah. Karena mereka. Kalian orang-orang kafir ini. Tidak mau menerima kebenaran tersebut. Karena kalian sombong. Makanya dibalas dengan kesombongan itu sedekah. Jadi gak apa-apa. Sombongin juga gak apa-apa. Kita nyanyi ayo. Ayo kita nyanyi. Ken. Ken. Ayo naik. Ken. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bunda Rahma. Aku nyanyi dulu ya. Aku nyanyi dulu ya. Ayam jago. Ken. Ayo ten. Ayo main. Oten. 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 Ayo ten. Ayo main. Oten. Oten. Ini yang nyanyi siapa ini. Oten. Beneran. Pikiran pusing. Tidak taruhan. Kalau ditanya. E. Oten. Mutar duluan. Ntar bang. Aku kasih hiburan dulu. Ten. Mari ten. Mari naik. Kita diskusi. Ten. Mari ten. Mari naik. Kita diskusi. Daripadanya. Taiping. Hujat sana dan hujat sini. Lebih baik. Kau naik. Bawa akalmu. Kau bawa akal ya bang. Jago. Bawa ya. Pasti. Ini hanya Oten. Otenan. Enggak jadi Oten beneran. Yang faktanya. Anak manusia Tuhannya. Oten hanya bisa asumsi. Oten hanya cocok kologi. Masa bodoh. Yang penting imani saja. Walau enggak ada datanya. Ten. Udah. Oke. Agama apa Bang Gayu. Akan. Iya udah. 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 Bang Gayu agama apa. Lah. Ditanya agama apa ketawa. Sekarang pukul 23. Agama apa Bang Gayu. Katolik. Oh Katolik. Agus itu Katolik ya. Mau ditanya atau mau bertanya Bang Gayu. Ditanya atau bertanya. Iya. Mau diskusi beliau. Bagus. Enggak cuma mau nanya yang abang. Abang turun tadi loh. Kenapa dia? Kenapa kok turun? Dia enggak mau ditanya. Dia enggak mau diskusi. Dia cuma mau bertanya saja. Enggak mau diskusi dia. Oh. Tadi yang ditanyakan apa itu Bunda? Enggak ada. Sudah selesai. Sudah selesai itu tadi. Sudah selesai. Ya sudah kalau sudah selesai. Sekarang. Oke. Aku bertanya boleh Bang? Dikit pertanyaanku ya. Boleh Bunda Rahma. Cuman kan saya ini bukan orang ahli dalam berapologi loh. Ya. Jawablah ala kadarnya Bang. Enggak ada jawab. Siap, siap, siap. Nah ketika Yesus berbicara dengan para pengikutnya ya. Di sebuah bukit keapakah. Yesus berkata kepada para pengikutnya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati. Sebelum melihat anak manusia datang kembali. Sebagai raja dalam kerajaannya. Nah saya bertanya. Siapa kira-kira yang masih hidup. Yang sejaman dengan Yesus. Karena Yesus ini belum datang kembali ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku berkata kepadamu. Gayu. Gayu namamu Bang. Aku bertanya. Gayu apa ayam jago? Gayu. Aku berkata kepadamu Gayu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Ini kan Yesus lagi ngobrol ya. Lagi memberikan wejangan kepada para pengikutnya. Para murid-muridnya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Maksudnya yang orang yang ada kala itu ya. Orang yang ada di sini. Ada yang tidak akan mati. Artinya masih hidup ya. Ada yang tidak akan mati. Sebelum melihat anak manusia datang kembali sebagai raja dalam kerajaannya. Artinya kata Yesus. Yang sejaman dengan Yesus. Ada yang belum mati. Karena Yesus belum datang kedua kalinya. Silahkan. Siapa kira-kira yang masih hidup. Yang sejaman dengan Yesus. Gini. Kalau menurut saya. Itu bukan merujuk ke arah. Orang yang masih hidup sampai sekarang. Waktu di jaman Yesus. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Bunda Rahma seperti itu. Ya berarti kan tidak bisa sinkron dengan saya. Lanjut. Ya iya. Tidak ketemu. Bunda. Anda tidak bisa menjawab. Anda putus asa. Atau jangan-jangan Yesus mohon. Tidak putus asa. Kenapa? Kan saya sudah bilang. Kontak pemikiran Bunda sama saya kan beda. Nanti kalau saya jelaskan secara itu pun. Tidak akan bisa diterima sama Bunda. Saya yakin itu. Terus naik ke sini mau ngapain? Kalau enggak mau menjawab. Ya mau jawab. Kan sudah saya jawab. Apa itu jawabannya tadi apa Bang? Mohon maaf enggak dengar. Nah iya. Tadi kan Bunda Rahma tadi kan bilang. Yang hidup sampai masa sekarang. Di masa Yesus. Itu siapa? Sedangkan itu kontak menurut. Pemikiran Bunda ya. Tapi kalau menurut pemikiran Firman itu sendiri. Dan saya enggak seperti itu. Kok menurut saya? Ini kan data yang kubaca di Bible. Kok menurut saya gimana sih Abang? Nah. Tadi kan Bunda yang ngomong. Saya kan baca. Kira-kira. Kata Bunda kan kira-kira. Siapa ya? Kan makanya itu kan pemikiran Bunda kan? Bukan pemikiran saya ataupun host ataupun Bu Uma. Bukan. Bu Rahma sendiri yang ngomong. Bukan data di Bible mau ku sampaikan. Ku cari dulu. Saya hapel tapi lupa letaknya di mana ya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati. Artinya masih hidup. Sebelum melihat anak manusia. Kok saya offline? Bentar. Aman suara Bunda aman. Suara Bunda aman. Lanjut Bunda. Tidak jaringan pilih lho offline. Bentar. Bentar sedikit. Ayo ten. Ayo main. Oten. 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 Akaruan. Kalau ditanya. Belum ditanyai. Oten. Tidak jaringan pilih lho offline. Tidak jaringan pilih lho online. Tidak jaringan pilih lho online. Bunda. Markus 9. Ayat 1. Kata Bang Fadli. Bukan. Bukan. Sebentar. Bukan ya. Iya. Oke. Aku sudah dapat. Coba Pak siapa? Ada pakai bibel di situ? Pak siapa? Pak Jago? Pak Jayu? Oh tidak, ini posisi lagi tidak di rumah, lagi di kantor. Di on-camp saja Bunda. Oke. Bentar. Ini silahkan baca Pak ya. Jangan pikir saya yang buat-buat. Bukan Marcus teman-teman. Bukan Marcus. Iya beneran loh. Bukan Marcus 9? Bukan. Ini ini. Kok ada di Marcus pula kah? Iya di Marcus. Ini Matthew 16.27. 27. Sebab anak manusia. Ini di atasnya dulu ya. Sebab. Siapa Pak Jago? Lihat ya. Lihat nih di layar Pak. Sebab anak manusia akan datang. Bu Rahma. Coba lihat Pak. Coba lihat dulu Pak. Eh kan Bapak tadi bilang saya ngomong. Pernah saya baca bibel. Nah ini antara Bu Rahma dengan Bu Umar aja sudah beda. Tabiatnya sudah beda. Eh apa? Sama Pak. Ya ibu Umar bisa panggil nama saya. Nah tidak lari. Bunda Rahma contohnya bilang saya ayam jago. Ini kan. Dari tabiatmu aja sudah enggak benar tabiatmu ini. Maaf Pak. Maaf Pak jago Pak. Pak Gayo. Pak Gayo. Kayak sudah paling benar aja. Streaming. Streaming. Lari dia. Iya. Maksudnya nama-nama. Sudah baca. Sudah baca. Oke saya baca ya. Maaf Pak ya. Jangan marah Pak. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Kabur lagi. Diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu. Nah ini poinnya ya. Ini tinta merah ya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati. Sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Artinya ada yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus sampai saat ini. Siapakah dia? Seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu enggak ada lah orang hidup sampai zaman sekarang. Itu kan konteksnya enggak seperti itu. Siapakah yang bohong nih? Siapakah yang bohong? Penulis apa Yesus? Enggak ada yang bohong. Terus? Gimana dong? Dia bilang ada yang tidak akan mati. Yang tadi kan dari atas tuh. Dari atas. Coba turunin. Ini kan dia berbicara. Yesus ini berbicara. Saya ambil akhirnya kan. Semua manusia itu akan. Nih. Lalu Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya. Kemudian di sini. Sebab anak manusia akan datang. Sebab anak manusia akan datang. Kemuliaan Bapaknya. Dan Bapaknya diiringi malekat-malekatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati. Sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Nah orang yang hadir di situ yang gak akan mati. Dialah orang yang gak akan berbuat dalam dosa. Siapa? Siapa yang masih hidup? Siapa yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus? Bukan sejaman Bu. Itu konteknya bukan sejaman. Di sini. Ada yang diantara yang hadir di sini. Di antara orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati. Berarti masih hidup ya. Sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ada yang tidak akan mati. Di situ mati dan hidup bukan masalah mati dan hidup sampai jaman sekarang Bu. Di mana? Di sini kita mati dan hidup. Melihat di sini. Orang melihat pakai apakah? Apa pakai dengkul? Kan pakai mata. Nggak iya. Terus. Di antara orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati. Berarti masih hidup. Karena ini konteksnya. Coba lihat ya. 27 di atas. Tidak akan mati. Bukan masalah kemanusiaannya. Itu tuh. Ya mulai lagi kemanusiaan. Perbuatan amal dan perbuatan yang gak akan mati. Sampai dia menemukan Yesus bangkit kembali. Berarti orang-orang yang akan di. Oh ya sudah. Kalau gak bisa terima. Gini, gini, gini. Kalau gak bisa terima penjelasan ya sudah. Loh kan di sini kan orang. Ada di antara orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati. Ini kan ceritanya Yesus lagi memberi nasihat kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ya kan? Kemudian di sini poinnya ini ya. Dia menceritakan akan kedatangannya kembali. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapaknya diiringi malaikat-malaikat. Nah, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Sebelum melihat, sebelum mereka melihat anak manusia datang. Sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini Yesus belum datang. Makanya saya tanya siapa yang masih hidup sampai sekarang yang sejaman dengan Yesus? Di situ tidak membicarakan masalah hidup dan mati sampai sekarang sejaman dengan Yesus. Ada yang tidak akan mati loh. Tidak akan mati loh Pak. Pokos coba tidak akan mati. Oh, cuma diambil tidak akan matinya. Terus kalau diambil yang dari atas dengan pengajaran yang lain gimana? Sebelum mereka melihat anak manusia datang kembali. Datang sebagai raja. Ini kan di koin 27. Anak manusia akan datang Pak ini. Dalam kemuliaan bapaknya. Nah di sini bercerita, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia. Berarti ada yang masih hidup. Karena Yesus belum datang. Makanya firman Allah itu, ya Tuhan Yesus berkata pengajarannya itu. Itu juga melalui peribahasa, peribahasa. Tidak maaf, kenapa? Peribahasa Pak di sini, orang yang hadir di situ. Itu kan peribahasa itu. Itu peribahasa bukan. Itu peribahasa bukan itu. Apa artinya itu peribahasanya? Coba kau maknain nih peribahasanya apa ini? Ya itu, maksudnya. Jadi dalam kitab itu peribahasa. Dalam kitab itu kan juga peribahasa itu kan. Ya, permaknanya peribahasa ini kan peribahasa. Makanya Yesus itu turun mengajar dengan peribahasa yang orang juga banyak yang tidak bisa mengartikan peribahasa itu dengan baik. Seperti Ibu Rahma sendiri. Sesungguhnya Bang. Coba-coba saya perlahan-perlahan ya. Aku berkata kepada... Kalau Bunda Rahma bisa mengartikan pengajaran firman Tuhan dengan peribahasanya dengan baik. Bunda Rahma enggak seperti ini. Loh ini kan Pak, apa di peribahasanya gimana? Coba kau maknai Pak ya. Aku berkata kepadamu. Titik dua ya. Sesungguhnya. Di antara orang yang hadir di sini. Ini yang hadir di sini kan ini Yesus memberi wejangan kepada murid-muridnya nih. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini kan di sini ceritanya. Dia berkata kepada... Coba dibaca dari atas. Jangan cuma diambil poin yang masalah hidup dan manti sampai sekarang. Coba poin yang dari atas. Ini kan poinnya 27 ini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan. Atasnya lagi. Atasnya lagi. Atasnya lagi. Ini apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilang. Ini nasehat. Yang di atas atas ini nasehat. Itu pribahasa. Apa gunanya orang memperoleh. Itu pribahasa itu. Bukan nasehat. Sebentar. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Ya kan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Ya kan memperolehnya. Apa gunanya seorang. Ini di atas kata-kata kiasan. Setup dulu. Apa? Setup bagaimana? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Biasa saya baca. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa. Barang siapa. Ketutup. Ketutup. Percaya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Ia akan memperolehnya. Nah disini kan mengajarkan. Nanti dulu. Lanjut. Burahma. Nanti dulu. Bukan mau baca sampai bawa. Makanya kok yang saya tungguin capek. Baca ini apa? Dulu 26. Nanti dulu. Bunda Rahma aja punya. Punya hak mengartikan dalam satu ayat. Ya saya punya hak menjelaskan satu ayat. Nanti berikutnya saya jelaskan lagi. Saya capek pegang. Nenekmu kieper. Baca ini. Apa gunanya? Baca ini. Nomor 26. Ya capek urusan kamu. Katanya kamu yang buka kok. Ya ma nenekmu kieper. Nenekmu kieper. Kau tuh yang kieper. Saya jelaskan dulu. Jangan langsung ke bawah. Itu kita bapak. Silahkan dibaca aja. Nah iya berarti disana mengajarkan tentang kehilangan nyawa itu ya. Itulah runutannya dari yang Bunda Rahma katakan masalah hidup sampai saat sekarang. Tapi pertanyaan Bunda Rahma mengarah masalah hidup sekarang disambungkan dengan masa Yesus. Ya gak ketemu. Ya saya punya poin sendiri di atas. Saya belum selesai jelaskan. Saya belum selesai jelaskan. Saya belum selesai jelaskan poin saya. Saya mau selesaikan baca. Nanti dulu. Nanti dulu. Ya taruhlah. Ditaruhlah. Eh gak bisa. Apa selanjutnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Ini nasihat. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah itu sama seperti sekarang. Itu sama seperti Bunda Rahma. Untuk apa mendapatkan manus seolah dunia kalau kehilangan nyawanya? Itu. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit dulu. Diam dulu Pak. Diam dulu. Sebab. Ini nasihat di atas. Kemudian Yesus pun berkata ya. Sebab anak manusia akan datang. Ini kan nasihat di atas. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapaknya. Ini bukan kiasan karena memang Yesus akan datang. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapaknya diiringi malekat-malekatnya. Pada waktu itu ia akan membalas orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini poinnya Yesus bercerita akan kedatangannya. Oke saya jelaskan. Saya jelaskan. Yesus di sini menegaskan lho. Menegaskan lho. Saya jelaskan makanya ada yang tidak akan mati lho di situ. Nah itu pertanyaanmu gak nyambung dengan Alkitab itu. Dengan firman itu. Makanya gak ketemu. Makanya sini turunin saya jelaskan satu ayat-satu ayat dulu. Makanya Yesus cuma dipotong-potong. Yesus biar kamu tahu maksud dari sesungguhnya. Ada yang tadi sini gak akan mati biar tahu soal itu kamu. Siapa yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus siapa yang masih hidup sampai sekarang. Ada yang tidak akan mati. Pertanyaanmu tidak nyambung dengan firman itu. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Kepadamu itu pemberitahuan itu penegasan dari Yesus. Sesungguhnya ada orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Itu penegasan itu dari Yesus. Pak. Gak paham. Pak. Sekarang ini kan penegasan-penegasan Yesus. Penegasanmu apa? Kamu meminta penegasan tentang masalah orang yang hidup di zaman Yesus sampai sekarang. Yang gak ketemu. Tidak ketemu. Sekarang penegasan masalah ayat itu sendiri. Penulis bohong apa Yesus yang bohong? Dua ini penulis bohong. Ini tidak ada yang bohong. Yang bohong dirimu. Kamu yang membohongi dirimu sendiri. Makanya saya jelaskan dari atas. Coba turunin saya jelaskan biar kamu paham. Siapa yang hidup sampai sekarang? Siapa? Di sini ya saya berkata ada yang tidak akan mati. Yang gak adalah di situ. Yang gak ada untuk pertanyaanmu. Pertanyaanmu gak nyambung dengan konteks firman Tuhan itu. Tidak nyambung. Ada yang tidak akan mati. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Anda jangan egois. Saya jelaskan dulu dari atas. Loh, Anda. Apa dia yang dari atas? Nambung. Anda membatasi saya untuk menjelaskan. Sementara biar... Ketemu pertanyaan Anda. Tapi Anda membatasi. Kan songong kamu ini. Ini penegasannya ya. Sama seperti si Adi Daws tadi. Kamu potong-potong seperti itu. Ya itu tadi sama seperti itu. Coba tadi yang di Alpuran berapa tadi? Udah kamu jawab belum? Adi Barus tadi. Udah kamu jawab belum? Ada yang tidak akan mati. Siapa yang belum mati? Gak bohong. Yesus bohong apa penulis? Ayo kok terus terang. Gak ada. Yang bohong kamu yang bertanya tentang kebohongan kamu itu nanya yang bohong. Jelaskan dulu Bu Rahma. Ya saya jelaskan dari atas biar kamu sekarang itu. Males pegang data. Kok yang pakai datamu? Kau jelaskan pakai datamu. Capek lah pegang orang-orang. Gak paham kayak kau. Bukan gak paham. Kamu yang gak ngerti. Kok disitu ada yang tidak akan mati kok? Kamu yang nanya kan. Kamu yang nanya. Resiko kamu mau pegang data. Resiko ditaruh lah. Lanjut Bunda-bunda umbah. Oh gak nyambung otaknya. Ya kita bukan gak nyambung. Bukan kamu yang pertanyaannya gak nyambung dengan situ. Malesan. Sudah. Sudah Bapak menolak ayat yang baik. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Loh siapa yang gak mau. Eh Bunda. Bunda umbah. Siapa yang gak mau menjawab. Bapak turun. Mau saya jawab kok gak boleh. Ya ini belum selesai kok. Tidak ada kata menegaskan bilang. Yesus berkata aku berkata kepadamu. Berarti itu kata penyampaian. Coba Bapak buka KBBI. Ya terus penegasan yang di atas gak kamu bahas. Untuk ayat yang di atas gak kamu bahas. Aku berkata kepadamu. Itu kata penyampaian. Dan kata pemberitaan. Penegasan aku berkata kepadamu. Cuma motong satu ayat. Terus minta dijelaskan. Satu ayat dijelaskan. Biar di atas itu nasehat untuk muridnya. Adi Barus hadir gak mali Barus. Tadi udah clear belum. Penegasan yang di bawah. Aku berkata kepadamu. Kata Yesus. Nah ya makanya dirunut dari atas. Ada yang tidak akan mati. Nah masalah. Masalah yang gak akan mati itu kan ada hubungannya dengan ayat yang di atas bu. Gitu loh. Makanya biar saya jelaskan. Tuhan. Gak mau dijelaskan tidak mau. Aneh ini. Jawab jujur aja Pak. Loh ini udah jujur ini. Jujur aja Pak. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Ya ada yang tidak akan mati. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya pertanyaanmu tidak ada sinkronnya sama ayat itu. Berarti tidak sinkron dong ucapan Yesus. Loh. Ucapanmu yang gak sinkron. Bukan ucapan Yesus. Ucapan Yesus benar. Aku kan membaca ucapan Yesus. Aku berkata padamu kata Yesus. Tapi kenapa terus kamu kok nanya. Kenapa kok kamu naik siapa yang hidup sampai sekarang di jaman Yesus. Siapa yang hidup. Dijelaskan dari ayat yang pertama gak boleh. Dijelaskan dari ayat yang pertama gak boleh. Gak sinkron berarti ucapan Yesus dengan kitab itu sendiri ya. Wah sinkron. Sinkron sinkron. Oh iya ucapan. Seperti apa yang hidup. Seperti apa yang hidup. Seperti apa yang hidup. Ayo. Datanya mana. Datanya mana. Datanya siapa yang hidup sampai saat ini. Nah pertanyaanmu itu tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Hidup atau mati sampai sekarang. Tidak ada. Itu kan otakmu yang bertanya seperti itu. Bukan masalah penjabaran ayat itu. Sesungguhnya diantara kalian. Sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini. Memang kalau orang-orang gendut ini susah memang. Banyak racunnya di tubuhnya itu. Oh orang gendut di sini. Seberapa anda sampai anda juga. Seberapa gendut-seberapa. Seberapa gendut-seberapa. Ya begini kalau orang Oon. Kalau orang Oon nyerang-nyerang. Aduh. 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 Nyerang pribadi. Gendut segala macam. Bunda Rahma itu gendut. Nyerang-nyerang pribadi. Bunda Rahma gendut. Coba open camp. Open camp Bunda Rahma gendut apa enggak. Coba. Jawab aja. Jawab aja. Jawab aja. Bunda Bunda. Aku berkata-kata Yesus. Aku berkata kepadamu Oon. Ada yang tidak akan mati. Di antara orang yang hadir di sini. Ada yang tidak akan mati. Sebelum melihat anak manusia datang kembali. Sekarang saya tanya. Siapa yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus. Nah. Ini kan enggak nyambung. Sampai sekarang dengan sejaman Yesus. Firman itu tidak mengatakan masalah. Hidup zaman dulu sampai sekarang orang tersebut. Yesus bohong. Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Oh yang enggak. Enggak bohong. Enggak bohong. Yesus tidak akan pernah bohong. Tuhan-Nya bohong. Tidak. Tidak. Umayah ya. Umayah. Tuhan-Nya bohong. Wah. Tuhan-Nya bohong. Tidak. Kalau kamu mengatakan Yesus bohong. Mudah-mudahan. Nanti malam datang di kamu ya. Bohong itu. Yesus bohong. Tidak. Yesus bohong. Yesus bukan Tuhan. Datanglah. Bunda Rama kan ada aplikasi Alkitab. Ini kalau dia membantah ayat itu. Coba suruh baca di 1 Thessalonica 4 ayat 15 sampai 17. Tuku padil. Tuku padil. Dengerin saya. Saya enggak perlu lari ke ayat yang lain. Tidak perlu saya lari ke sana. Injunkan saya jelaskan dari yang tadi. Yang pertama tadi. Coba buka. Coba buka yang tadi. Dari yang awal saya jelaskan. Bapak. Buka sendiri. Bukan bete selesai di Bang Kiki ya. Bapak aja sendiri mempelintir ayat Bapak sendiri. Itu ini saya bukakan di Markus 9 ayat 1 ya. Kalimannya begini Pak. Katanya lagi. Yang tadi belum selesai. Yang tadi belum selesai. Kenapa lari-lari. Ini dia. Tadi sama. Tadi sama. Sama. Buka. Ini saya tanya. Kan penulis. Eh sebentar Bang Tukum. Bang Tukum. Ini sama tadi. Karena apa. Para penulis di Bible mutu hanya copy paste. Copy paste. Tiba langsung dibacain. Tiba langsung dibacain. Langsung dibacain. Jadi sama itu. Terus datang semuanya. Berkata kepadamu sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Semoga ibu makan sumpahnya ibu. Coba. Kerajaan Allah datang itu udah datang dulu. Semoga ibu makan sumpahnya ibu. Tadi ibu berkata Yesus apa ibu? Udah tadi gak sering disumpah ya nih. Udah sering nantangin. Udah bertahun-tahun. 15 tahun nanti nantangin. Udah ada datang yang dulu. Udah fokus. Hati-hati ibu. Hati-hatilah. Udah di marah-marah. Jawa balik jawa. Dia mau ngalihkan tokik itu. Jawab aja bang. Hati-hati ibu. Kamu jangan curhat. jangan curhat jawab sana jawab silahkan jangan curhat disini ayo teruskan Pak Bang Libra ayo teruskan atau Bang Ben silahkan ya ya aku sedikit aja mau melihat kejujurannya Pak Pak Gayu ini itu kan kalimatnya Pak aku berkata kepadamu kepada siapa itu dijawab satu-satu aja dulu tadi yang ditunjukkan Bunda Rahma bukan ini bukan cuma sepotong ini ya tadi yang dari atas bener ya sama coba opencam saya lagi enggak di rumah jadi enggak bisa buka alkitab saya satu saya satu device enggak bisa itu tuh dibuka itu tuh markus 9 ayat 1 itu itu kalimatnya Bunda Rahma Mbak Syubah itu Bauma atau Bunda Rahma itu yang buka sama aja nah tuh coba nah apakah kita baca satu perikop satu ayat apa merubah makna dari kalimat itu kan enggak iya bisa merubah karena Yesus pengajaran memakai makanya kenapa ini balik ini kita berdasarkan bang Libra satu satu bang Libra kasih jelas dia dia enggak bisa nangkap enggak tahu nah coba itu dibaca aku berkata kepadamu kepadamu itu siapa bang coba dari atas turunin Bu Rahma turunin ini yang 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 itu lalu Yesus karena barang siapa dia berkata kepada muridnya ini Yesus berkata kepada muridnya nah jadi oke muridnya ya aku berkata kepadamu kepada muridnya sesungguhnya diantara yang yang hadir disini yang hadir berarti muridnya ya yang 12 itu ya ada yang tidak akan mati oke sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja sekarang pertanyaannya anak manusia itu udah datang sebagai raja semoga dia cerdas dijelasin dia yang noise umma noise bukan bang pak adli yang noise bukan aku iya dia yang noise bang ini bang pak gayu pak gayu noise pak gayu saya tanya pak jadi disitu di kalimat itu anak manusia yang datang sebagai raja itu udah datang belum dia sudah gak usah banyak tanya saya jelaskan dulu nah silahkan jelaskan coba jelaskan nanti kan sudah ditanya bunda rahmat sudah di open camp juga saya mau jelaskan rocos aja sampai gak bisa saya jelaskan terus gimana saya mau jelaskan silahkan silahkan saya tahu yang kalian maksud ada yang gak akan mati yang hadir disini itu ya itu bukan seperti yang dikehendai bunda rahmat maksudnya bunda rahmat yang zaman yesus sampai sekarang gak mati siapa bukan seperti itu maksud disitu ayat terakhir tadi itu menjelaskan ada yang tidak mati yang hadir disini bila mana orang-orang yang diajar oleh yesus itu yang mendengarkan itu itu memenuhi ayat yang diatas tadi dia tidak ada keraguan mengikuti Yesus dia tidak akan takut kehilangan nyawanya nah orang-orang itulah ibaratnya yang nanti tidak akan mati sebelum melihat anak Allah itu tadi ya Yesus itu tadi datang sebagai raja jadi disitu konsepnya bukan masalah siapa yang masih hidup di masa Yesus sampai sekarang itu loh oke oke jadi itu pernyataan itu kan penjelasan saya gitu kan jadi kalau penjelasan saya tidak bisa diterima akal kalian ya sudah oke oke jadi saya cuma bertanya begini pak penjelasan yang bapak jelaskan tadi berdasarkan asumsi atau berdasarkan data ya berdasarkan itu saya gak bisa menjelaskan tanpa melihat bacaan itu tadi pak iya itu maksudnya yang bapak bilang asumsi atau teks yang tertulis teks yang tertulis disitu dimana pak tertulis begitu pak ya itu tadi di open camp Buddha Rahma itu tadi kalau yang tertulis disitu pak enggak gini-gini pak kalau yang tertulis disitu pak diantara orang yang hadir disini ada yang tidak akan mati sampai anak manusia datang itu yang tertulis ya pak yang bapak jelaskan tadi itu berdasarkan asumsi bapak sendiri atau ada dalil lain yang mendukung coba ya dalil yang dari atas ayat yang paling atas itu tadi pak yang mana jadi maksudnya tunjukkan pak tunjukkan pak coba tunjukkan pak jadi maksudnya begini dalil dalil apa kita gak punya dalil gak pakai dalil ya nah berarti asumsi namanya pak udah selesai bukan asumsi bahasa kita bukan dalil dalil itu kan di islam ya gitu oke datanya data yang mendukung pernyataan bapak itu bapak ngambil dari mana ya dari yang ditunjukkan bunda rahma itu tadi kan udah saya bilang kalau yang ditunjukkan sama bunda rahma tadi kalimatnya diantara orang yang hadir disini ada yang tidak akan mati sampai anak manusia datang sebagai raja oke itu data yang ditunjukkan sedangkan pernyataan yang bapak nyatakan tadi atau yang bapak jelaskan tadi itu data yang pendukung penjelasan bapak itu dari mana apakah dari asumsi bapak sendiri atau ada data yang mendukung pernyataan bapak itu dari penjabaran ayat yang sebelumnya yang atas tadi lanjut berarti gak ada ya asumsi ya silahkan lanjut anda jabarkan itu modalnya asumsi atau modal tafsir yang uturitatif atau modal apa gak ada tafsir anda berarti gak paham anda gak tau itu ada Matthew Harry komentari ada Jerusalem anda gak pernah baca tafsir Bible itu makanya Alkitab jangan dikempit di ketek iya kita baca Alkitab Bu cuman kita pola pikirnya gak seperti kalian kalau dibaca berarti bapak tidak menyebabkan Yesus iya mau sesi lanjut apa mau kita 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 luruskan dia bengkokkan wah siapa yang bengkokkan siapa yang bengkokkan kok itu yang bengkokkan kok sekarang gini Bunda Rahma sebentar bang 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 dia bang ya biar yang dulu Bang Bunda Rahman Bunda Rama bilang kita luruskan dia bengkokkan loh ya betul sudah lurus ajaran itu sudah lurus kalian aja yang bengkok bengkokkan menurut asumsi kalian sebagai manusia biasa diam dulu diam dulu karena bicara build on text yang tertulis Anda Tantang pakai asumsi siapa yang bengkok sekarang potensi Rauh saja enggak ya kalian yang bengkok kalian tidak bisa memahami bilang kita bengkok Bang Ben kayaknya beliau harus ganti deh jadi tulang rusuk aja deh Bang karena iya makanya ini bingung pertanyaannya Yesus sudah datang kembali sebagai raja apa belum dan itu pertanyaannya gimana Yesus sudah datang kembali sebagai raja atau belum yang dimana belakan ayat yang dibawa tuh tadi tidak akan mati sampai Yesus datang kembali sebagai raja Yesus sudah datang kembali sebagai raja apa belum itu mengatakan mengasih tahu mengambarkan sampai sampai nantinya gitu loh Iya masalah saat itu sampai kau melihat aku nanti akan aja ya tapi bukan sampai hari ini dong itu di masa-masa itu bahkan sebelum abad ketujuh itu itu kedatangannya Yesus itu sebelum abad ketujuh ya itu datang jadi pertanyaannya rahma aja sudah menjaga jangan pasti kenal karena saya tanya dulu aneh sudah datang sebagai raja atau belum tuh pukul 23 55 coba jawab Yesus sudah datang sebagai raja atau belum kenapa gak pernah jawab kenapa gak pernah jawab nah kan auto jadi berhala kan jangan jadi berhala ingat disitu dikatakan tidak akan mati sampai melihat Yesus datang sebagai raja sekarang sekarang saya tanya Yesus sudah datang sebagai raja atau belum tak dayu kenapa jadi berhala hehehe 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 pendarahmat pendarahmat nyanyi lagi berhala kan berhala gimana nah auto jadi berhala aneh aneh kamu ini jelasin sama kalian tuh gini gini tidak akan mati sampai ini yang ngomong siapa dia sebagai raja ini yang ngomong siapa yang ngomong siapa ini yang ngomong itu Bang Ben Bang Ben tak bilangin Bang Ben jelasin masalah ini sama kalian itu harus duduk bareng pakai papan tulis pakai spidol baru kamu kalau anda tinggal jawa disitu dikatakan kalau pakai seperti ini kalian itu tetap enggak akan nyambung dia datang sebagai raja tanyaannya 47 Yesus sudah datang sebagai raja belum bukan sebelum Muhammad menongol sudah datang dan orang itu pasti sudah menemukan kapan Yesus datang sebagai raja dimana kerajaannya dia sebagai raja setelah mengalahkan maut setelah bangkit dari kematian dia dikatakan sebagai raja setelah mengalahkan maut tunjukkan dalilnya tunjukkan dalilnya tunjukkan dalilnya raja setelah mengalahkan maut silahkan ayo di nomor berapa di Bible sekarang pukul 23.57 sekarang pukul 23.58 tunjukkan dalilnya dia disebut raja setelah mengalahkan maut silahkan ayo papa tadi dia sudah menjadi raja setelah mengalahkan maut ayo dimana datanya datanya dimana Pak Gayu silahkan aku menunggumu eh mas eh saya noise gak sih bang Ben saya noise gak bang bunda bunda enggak kan ayo dimana datanya Pak Gayu jangan jadi berhala anda sudah berlaku silahkan setelah mengalahkan maut dimana datanya saya sekarang pukul 23.58 tunggu tanggal berapa tentukan kalau saya apa apa nggak ada suara Pak nggak ada suaranya Pak comor oten and ayo yaudah ada mungkin oten oten itu itu jadi PR Pak kalau udah ada jawabannya nanti naik lagi nggak apa-apa kami tunggu ya Pak ya dua indikasi ya dua indikasi yang bohong atau penulis yang bohong ya karena kalau kita lihat di seluruh dunia nggak ada lagi yang hidup yang sejaman dengan Yesus padahal Yesus belum datang berarti siapa yang bohong nih penulis atau Yesus itu itu baru satu ayat ya ada lagi pengakuan Paulus dia nggak mati sampai dijemput sama Yesus ada tuh di 1 Thessalonica 4 ayat 15-17 1 Thessalonica 4 ayat 15-17 ayat 15-17 ayat 15-17 ayat 15-17 ya kenapa kenapa nggak Anda mau Pak ya saya kan satu-satu dulu Pak nanti bingung Pak hehehe 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 beda sampai ke ALVA matiha ini ya Bang bagaimana nggak 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 mau yang ini ya Bang 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 Iya iya sorry kemiut aku kemiut sorry Benar 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 bunda Umi Ini aku tawarkan tadi Apa itu pepek Oh bukan Aku dengar Ini tadi rendang dari Dari kainan rendang Enak banget Tadi kelamaan nanti di rumenya Mikana Nggak dinaikin lagi yaudahlah Mana mau udah naikin abang Setelah abang mana mau Setelah sekongbet mana mau Gimana Pak Gayu lanjut gak diskusinya ini Yesus Iya dua itu Kalau Yesus bohong Atau penulis yang bohong Ya Yesus bohong Penulis yang bohong Tapi Karena bisa Sudah doubling itu bunda Bunda istri Sudah doubling itu Nggak bisa ngomong lagi Oh iya Kayaknya turun dulu Pak Gayu Kalau mau naik lagi Biar dinaikkan Tentu aja Tentu aja Nggak ada Nggak bisa direkutin Tentu Biar bantuan Nggak ada ikmu dia Pak Gayu silahkan Tuhan Pak Gayu Nak yang cerdas Saya Saya nggak perlu bantuan Wong saya tahu kamu tuh Anak-anak terakhir Kau aja Nggak bisa jawab Kalau mau dijawab Nggak boleh Dikejar ke sana Kemari Kamu tahu orang Jawa enggak Bang Ben Tahu kebiasaan orang Jawa enggak Nggak tahu apa-apa ya Kenapa Besarnya orang Jawa pintar Mampu juga Oh iya Ngaku-ngaku Wong Jowo Terus arep lapo Tak kejar Masukkan wong Jowo Tempun tak kejar Aibin kau ini Ben Besok Ben Sama saya Ben Yang 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 Enggak Disini Saya Enggak Perlu yang lain Saya Perlu Ben Aja Balilnya Mana Jangan Lari Eh Saya Enggak Perlu Pakai Dalam Kau 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 Cuma Pakai Congor Anda Turun Pukul 0 Lewat 4 Aduh Bunda Kenapa Enggak Diturunkan Ini Orang Pake Google Pukul 4 Pukul 3 Enggak Ada Otak Ya Kau Itu Ada Otak Emang Congor Kamu Enggak Bisa Bagus Rahmah Kamu Tidak Menunjukkan Orang Islam Yang Bagus Kamu Ini Rahmah Kamu Murtad Bin Juga Kamu Kan Kita Lagi Lari-lari 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 Dalil Apa Dalil Apa Kau Bilang Yesus Dikatakan Raja Karena Mengalahkan Maut Mana Dari Tertulis Seperti Itu Kuping Kamu Budek Loh Sekarang Pukul Lari-lari Datang Sebagai Raja Karena Sudah Mengalahkan Maut Dimana Ditulis Seperti Itu Bunda Juga Kenapa Shingga Jangan Lari Kamu Sudah Berhasil Gue Kejar Loh Dalilnya Sekarang Pukul 0 Lewat 5 Pak Gayu Minta Tolong Sama Itu Sama Tepuk Pak Paul Tepuk 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 Gak ada Suaranya Bang Ben Gak ada Suaranya Orang 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 Turunkan Aja Punda Kita Open Game Tiba 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 kalau kamu jentel jangan turunkan sudah kalau kau rasa ada ilmu tunjukkan dalilnya ini udah berapa menit Andi nunggu sudah nih opencam 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 ya juga jawab ke malah Bang Padli yang opencam Bang Padil Bang Padil yo yo Bang lipa deli tadi bahwa ya Padli Oke Padli Bunda marah Bapak ya sekarang Bapak yang menyebut nama saudara saya beda ya dengerti Um lambe itu ya tapi ngungkit beda inilah kelas kamu tuh ya tadi kan samanya bingatang kalau ini cuma salah satu huruf masih saya baca namanya foto foto profil Bapak apa saya tanya foto profil Bapak apa ya memang ayam tapi udah turun heran ya dari tadi ngomong dalil nyari-nyari dalil ini hampir 15 menit lu ada nunggu dalilnya aku nggak suka deh tadi Bang Ben Rasis Bobo suku itu langsung tahu Iya makanya dipikir cuma dia yang orang Jawa dipikir kita enggak ada keturunan Jawa agaknya kita ini enak kenapa enggak kasih Pak Gayu aja mungkin Pak Gayu lapar enak kue kita ini banyaknya ten ayo ten ayo main note-note 6 bunda bunda nyanyi dulu bunda bunda rana tadi nyanyi bagus eh itu Libra kamu nggak jadi sama adiknya Pak Kristian ya udah lama lu nggak nampak Pak Kristian nggak ada kabar lagi Pak Kristian ya Iya kemarin tuh kan aku follow-followan pakai akun Libra aku lama itu udah berapa itu kapan itu ya sebelum puasa ya udah lama juga nggak nampak Pak Pak Kristian Pak Kristian terakhir kena mental diskusi sama Ustadz Aduh siapa suaminya Ayu Tata pusek sama Ustadz Ata dia kena mental sampai jam 1 aku aku kasih sama Bang tak aku kasihnya gini sini dia udah aku kan ada follow-followan cuma dia nah dia tuh di rumahnya Kristen tuh dihujat dia masuk di rumahnya kiamat dihujat kemarin itu masuk ke rumahnya siapa lagi ya ya karena dia kan enggak mendukung cara mereka dihujat dia makanya kasihan juga aku lihat ini pendeta dihujat sama jemaat kan eh kok bisa kok bisa Bang Padli kenapa Iya dihujat dia sama orang ini karena nggak nggak sepaham kok kasihan kali ya kalau dia naik itu dia nggak mau bertanya dia maunya ditanya aja deh Oh iya 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 Ayo saudara-saudara Kristen yang ada di bawah naik bawa akal bawa data jangan ketinggal di rumah data sama akalnya ya Bunda saya mau istirahat dulu sudah jam 12 Bunda yang lupa istirahat ya Bunda Rahma jaga kesehatan Bang Padli Bang Ben juga iya bunda umat-umat-umat-umat-umat-umat-umat-umat-umat-umat-umat ya tepat dong kalau untuk perempuan itu tepat-umat ya aku mau belajar bahasa Arab sama Umar nanti ya kapan-kapan juga mau belajar bahasa Ibrani sama-sama kita belajar ya hehehe ke-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh-keh bahasa Ibrani Bang enggak bisa nih bahasa Ibrani kalau belajar bahasa Ibrani kemore reski ke Sueb kemore motu nah itu jago itu aku capek belajar bahasa Ibrani itu di YouTube satupun enggak enggak no iya belajar aja kalau mereka gratis kau tahu saya itu online juga kok pertemuannya online juga gratis ada bahasa Ibrani ada bahasa ramai ada bahasa Arab juga bahasa Inggrani sama bahasa Ibrani ini saya pengen sedikit-dikit kan tapi aku lebih lebih lagi belajar bahasa Arab sih umat karena rencana insyaallah